Pemerintah Kabupaten Serang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Bandung untuk melakukan review terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serang. Kerjasama antara Dinas PUPR Kabupaten Serang dan UNISBA ditandai dengan Penandatanganan MOU dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah mengatakan kerjasama pertama yang dijalin oleh UNISBA dan Pemerintah Kabupaten Serang yaitu keterlibatan jurusan panologi dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang. Menurut Tatu, kajian-kajian yang dilakukan oleh UNISBA sangat dibutuhkan dalam review RTRW yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Kami di Pemda Serang dengan hadirnya dari UNISBA, kita sudah membuat kerjasama dan langsung kerjasama antara PU dengan jurusan panologi, ini langsung akan jalan. Jadi Pak Kadis PU ini dengan jajarannya akan mereview RTRW dan alhamdulillah luar biasa dari UNISBA dan juga nanti mengirimkan dosen-dosennya untuk bergabung dengan PU, untuk mereview RTRW itu. Tentunya kajian-kajian di sana kan dibutuhkan, misalnya potensi-potensi yang ada, kemudian ada proyek strategis nasional, ini kan kita harus menyesuaikan, juga menyesuaikan dengan pusat, menyesuaikan dengan provinsi. Dan saya berharap tadi ke prov juga, kemudian tidak berlisah di sini. Mungkin kerjasama-kerjasama yang lainnya nanti dengan OPD kita gali apalagi, bisa dikerjasamakan. Sementara itu, Rektor UNISBA, Edy Setiadi mengatakan, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serang merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Edy Setiadi mengatakan, mengenai pengabdian memungkinkan dosen maupun mahasiswa dari UNISBA bisa mengabdikan dan mengimplementasikan ilmunya di Kebupaten Serang. Tinggi itu punya tugas, gue menasihkan, kita dikanakan, kita mengatakan pendidikan, pelajaran, pendidikan, dan penelitian. Tiga tugas ini lah yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Misalnya pada hari ini dengan Kebupaten Serang, di tiga bidang perguruan tinggi itu yang akan kita menemukan. mengatakan pendidikan, ikan, bahan-bahan, petel, pengabdian. Kemudian mungkin juga dosen-dosen kami bisa mengamalkan ilmunya di sini, berapa lama masih sokami juga bisa datang di sini, dan mengatikan, 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 itu intinya. Jadi tiga bidang itu lah yang bisa mencapuk semua aspek yang bisa dikerjasamakan. Terima kasih.